Kalimatnya seperti itu teman-teman Saya Nah ini Kalau untuk struk yang kanan Kalau ada orang yang Ketawa terus itu bawaan dari struknya Jadi perlu difahami teman-teman ya Nah sekarang saya kasih lihat teman-teman Cara untuk membantu orang yang struk Yang susah bicara ini lidah pendek Lidah coba keluar Tidak bisa Mengambil pada bagian pundak ini Ini manfaatnya apa? Kalau ada orang yang tekanan darah tinggi Nah Kalau ada orang tekanan darah tinggi Vertigo Sering sakit kepala Bagikan video ini teman-teman Jika ada orang yang mengalami sakit kepala Nah tekan begini Ini tangan di depan begini Tahan Kemudian ini dari belakang Oke teman-teman Salam sehat Disini saya punya pasien Pak Ayub ya Pasien Pak Ayub Ini susah bicara Struk Nah ini tangan tidak bisa bergerak Teman-teman Ini Ini kaku sekali tangannya nih Jadi saya mau kasih tutorial Disini bagaimana cara terapi bicara Untuk orang struk Ya Teman-teman boleh menyimak caranya Nah ini sengaja saya pakai handuk Ini untuk memudahkan menjangkau otot ini Nah sekarang Pak Ayub bicara Saya Saya Oke Nah kalimatnya seperti itu teman-teman Saya Nah ini Ini Kalau untuk struk yang kanan Kalau ada orang yang Ketawa terus itu bawaan dari struknya Jadi perlu difahami teman-teman ya Nah sekarang saya kasih lihat teman-teman Cara untuk membantu orang yang struk Yang susah bicara Ini lidah pendek Lidah coba keluar Tidak bisa Oke Oke Tidak bisa Oke Nah ini tidak bisa keluar lidahnya teman-teman Boleh lihat ya caranya Nah ini diambil dulu nih Tuh Nih Ini sakit ini Nah Mengambil pada bagian pundak ini manfaatnya apa? Kalau ada orang yang tekanan darah tinggi Nah Kalau ada orang tekanan darah tinggi Vertigo Sering sakit kepala Bagikan video ini teman-teman Jika ada orang yang mengalami sakit kepala Nah tekan begini Ini Ini tangan di depan begini Tahan Kemudian ini dari belakang Jempolnya dari belakang Jempol dari belakang Seperti ini Jadi langkahnya diperhatikan Ini menahan Ambil ototnya Tarik ke atas Kemudian Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman Jangan menekan pada bagian bantalan tulang disini Karena disini Bantalan tulangnya rawan cedera Yang belum subscribe Silahkan tekan tulisan subscribe Supaya banyak orang yang tahu Bagaimana cara mengatasi sakit kepala Migrain vertigo Dan ini Bagaimana cara membantu Dan pertolongan pertama untuk orang stroke Tekan disini Nah ini Oke Ini stroke susah bicara teman-teman ya Nah caranya begini Sampai disini Jadi hanya sampai disini ya Untuk gerakan ini Hanya sampai disini Begini Nah kemudian sekarang Kita ke depan Setelah disini Teman-teman diurai Saling bergantian nanti Langkahnya dua bidang ini Satu di bagian ini Satu nanti di bagian depan Teman-teman bisa lihat Nah ini lidah pendek Susah bicara Nah sekarang Saya kasih lihat teman-teman Untuk yang berikutnya lagi Di urat yang depan ini Di urat yang depan Urat yang melintang ke bawah ini Yang besar Supaya seimbang Suplai oksigen ke otak Dan juga mereposisi Area lidah Begini caranya Jadi diambil Ini hanya menahan dari depan Teman-teman Ini menahan dari depan Ini dari belakang Jempolnya begini Nah ini sambil menekan Tapi tidak terlalu keras Relax saja Begini ke bawah Ini ke arah depan Jadi ini tangan yang dari depan menahan Tidak menekan Hanya Menopang Jempol yang bergerak Seperti ini Nah Kemudian sekarang kita tekan lagi disini Tekan disini sampai sebatas garis ini Teman-teman ya Sampai sebatas garis ini Diambil begini Tapi tidak menekan di bagian ini Karena tulang disini Gampang cedera Ya Disini ada urat halus Yang sama Tidak boleh ditekan Seperti di bagian ujung tulang ekor Tidak boleh menekan terlalu dalam Bahaya Ini Bisa cedera bantalan tulangnya Nah disini begini Tekan Tarik Sampai ke area sini Teman-teman Sampai diambil kecil Kalau disini agak besar Begini 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 Bisa 3-4 kali Sampai di batas sini Kemudian ambil di bagian depan Mulainya dari sini Dari arah belakang telinga Kedepan Begini Begini Terus sampai ke bawah Nah sekarang kita tes dulu hasilnya Pelan-pelan ya Teman-teman Yang belum subscribe Tekan tulisan subscribe Yang ada di bawah video ini Coba A A Nah sudah mulai terarah Tadi A Ika-Ika A A I U U O O O Saya Coba Saya Saya Mau Sembuh 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 Mau Sembuh Nah sekarang coba ulangi A Aku Saya Saya Mau Sembuh Oke Nah kita stay lagi teman-teman Disini nih Uratnya disini Bisa diperhatikan tangan saya Urat yang ini Tadi tidak beraturan Tadi sebut huruf A Tidak bisa Sekarang kita Perbaiki kembali di otot ini Ini urat yang bermasalah Bapak ini Susah sekali Untuk menerima instruksi Betul ibu ya Nah Sekarang coba A I O E O Saya 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 Mau Sembuh Nah Begitu Ini sudah mulai ada Teman-teman Ini baru Berjalan beberapa menit saja Saya terapi pada bagian Area 2 Titik ini Jadi satu Pada bagian ini Begini caranya Kemudian Pada bagian depan Ini Begini Nah nanti Dari arah depan Kamera Boleh diperlihatkan Teman-teman Ya caranya Seperti ini Dari arah belakang Tadi sudah kelihatan Dari arah depan Tangan saya Posisinya seperti ini Teman-teman Nih Ini Jadi jempol dari arah belakang Tangan yang di depan Menahan Sampai ke bagian ini Tidak boleh lebih ke atas Ya Tidak boleh jauh ke atas Nah Sekarang Saya akan Ngetes Hasilnya Teman-teman Nah Sambil ditekan-tekan Di sini Kemudian direlaksasi Nah sekarang Saya ingin Mengajari Pak Ayub Untuk bicara Coba melihat ke sini pak Lihat ke sini dulu Oke Nah Lihat ke sini dulu Nah Lihat ke sini A Coba mulai A I I I E O Saya Saya Mau Sembuk Sembuk Mau Sembuk Oke Ulangi lagi Saya Ulangi dulu Saya 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 Mau Sembuk Coba Mulai berhitung Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembuk Belum selesai Saya Saya Coba A A Coba Konsentrasi A W I I A A I I Jangan bertumpu Oke Perbaiki dulu posisi badan Perbaiki posisi Oke Sambil baring boleh Nah Oke Supaya relax Oke Nah jadi ini teman-teman Stroke ya Susah bicara Oke Sekarang coba A A O I U E O Saya Tahan dulu Tahan dulu Sakit Sakit A Coba A I U E O Saya K Ini teman-teman ya Dalam posisi duduk tadi begitu Sekarang dalam posisi Berbaring begini Ini disini diambil Ya Urat yang ini Dari arah samping telinga Seperti ini Ini pertolongan pertama Mau orang struk Orang yang sering sakit kepala Orang migraine Vertigo Sering oleng ini Begini Enak begini pak Iya Iya Enak Iya Oke Nah begini teman-teman Terus yang sebelahnya juga Begini Yang sebelah begini juga Tapi tidak boleh Kelewatan ke bawah ini Karena di bawah ini ada kelenjar yang tidak boleh kena tekan Hanya begini saja Kemudian setelah itu Begini Nah di ujung rahang ini digerak-gerakan begini Nah digerakkan begini pada bagian ujung rahang Supaya mulut yang miring bisa kembali Nah ini Ini kan agak miring teman-teman Ditekan disini Ditekan disini Seperti ini Nah tekan-tekan seperti ini Sampai disini diambil lagi urat ini Urat yang menonjol ini Nah Dengan gerakan seperti ini Nah Gerakan seperti ini Coba kasih keluar lidah pak Lidah keluar Lidah keluar Oke Oke Coba Mulai 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 Nah ini teman-teman Jadi sebetulnya Apa yang Ingin diucapkan oleh pak ayub ini Itu sudah ada di kepala Tapi tidak sinkron dengan lidah Itulah kenapa banyak orang yang struk Yang cadel Susah bicara Kadang mulut miring Nah ini Ini Memberikan reaksi kesakitan Teman-teman Di sebagian ini Tapi disini tidak Nah ini Nah ini yang tidak seimbang Jadi suplai oksigen ke otak berkurang Itu yang membuat pak ayub ini Sulit untuk bicara Nah ini ditekan-tekan begini Urat ini teman-teman ya Urat yang di depan ini Nah begini caranya Nah Coba sekarang A Oke A A I U E O Coba ulangi lagi Saya Saya Yang Coba A Nah ulangi lagi Coba melihat kesini pak Melihat kesini Nah ini agak susah untuk kesini teman-teman ya A A I U E A I U E O Saya A I Coba ulangi Saya Koteca Koteca Mami U Mưởng Langit U U U U Itu teman-teman orang stroke itu harus dibiasakan Cara melatihnya harus seperti itu Supaya sensornya kembali dan mengingatkan Harus sabar melatih orang stroke Tadi ini tidak bisa mengikuti arahan Betul tidak bu? Nah ini ada istrinya, ada keluarganya Ini anaknya ya? Nah ini ada anaknya, ada istrinya, keluarganya Ini tidak bisa dapat perintah Biasa kalau ngomong, ngaco sendiri Betul tidak Pak? Iya 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 Belum bukan begitu Sudah mulai mengikuti instruksi teman-teman Tadi di awal video ngaco Begitu Maaf Kemudian Kebiasaan tertawa seperti ini Ini bawaan dari stroke Sarap ketawa kena Betul Pak ya? Padahal sebetulnya tidak ingin ketawa Betul Pak Betul Pak ya? Betul uh Betul uh mantap 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 harus sabar betul kalau ngelatih orang struk teman-teman jadi dibiasakan dulu tapi Hai dengan cara seperti ini tadi ya di sini nah ini uratnya sudah mulai muncul dan ini tidak sakit lagi ah tadi teman-teman bisa lihat ekspresi Pak Ayub kesakitan dan sekarang ini sudah tidak sakit lagi betul Pak Ayub ya ini tidak sakit lagi betul ya Oke 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 eh dan berhitung satu satu jadi melati itu begitu harus dengan penuh kesabaran teman teman-teman coba melihat ke sini Pak satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh Nah setelah selesai di sini teman-teman ya setelah selesai di sini ini sudah mulai sedikit agak relax naik ke sini lagi begini naik ke sini kemudian ini di relaksasi di sini karena biasanya kalau orang struk teman-teman ujung tulang pertemuan ini di sini biasanya ada sakit jadi direlaksasi dengan cara seperti ini seperti ini teman-teman nah kemudian ini gerakan yang paling penting juga gerakan urat besar di sini yang simpulnya ada di depan telinga gerakan begini kemudian teman-teman tarik ke atas begini nah digerakkan di sini kemudian tarik ke atas begini supaya relax otaknya nah kemudian selanjutnya lagi di sini di bagian belakang telinga begini nah ini ditekan-tekan begini Hai nah ini ditekan-tekan begini teman-teman Hai kemudian tarik ke atas begini Hai nah kemudian ini digerakkan lagi Hai di sini tarik ke atas lagi begini Hai nah kita kembali lagi ke sini ke yang tadi di bagian pundak begini nah kemudian di depan ini urat yang depan ini teman-teman jadi dengan menekan dua urat inti ini dua otot ini di sini seperti ini kemudian menggerakkan di sini juga di bagian pundak dan tekanan di sini nah tekanan ini supaya efek tegang pada bagian tangan dan bagian pundak itu berkurang sehingga suplai di oksigen ke otak bisa maksimal nah ini cara relaksasinya ini menekan tapi tidak sekeras mungkin teman-teman hanya merelaksasi saja gerakannya begini di bagian pundak ini ya di bagian pundak begini teman-teman nah setelah itu diambil lagi begini nah dicek karena biasa ada urat yang tumpan tinggi pada bagian ini untuk orang yang susah bicara di bagian ini ke bawah bagian ini ke bawah kemudian setelah itu lakukan gerakan seperti ini Oke coba sekarang Pak Ayut A I U E O A I U E O Oke mulai saya mau sembuh saya mau sembuh coba mulai lagi A I U E O A A I U E O nah ini sudah mulai ada tertata teman-teman ya sudah mulai jelas mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua jika ada yang mengalami sakit kepala migren vertigo dan ini video adalah bekal adalah pegangan jika ada orang yang mengalami sulit bicara silahkan praktekkan video ini karena dengan cara seperti ini saya membantu Pak Ayut yang dan kesulitan bicara tadi bicaranya tidak terkontrol Alhamdulillah sudah mulai tertata sedikit nanti di bagian selanjutnya saya akan upload video Pak Ayut lagi jika datang dan bagaimana hasil dari terapi saya ini saya akan berikan Insya Allah teman-teman di video berikutnya coba ah 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 ih ih uh eh oh 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 saya oke mau nah coba lihat saya Pak sekarang begini berhitung satu coba lihat dulu satu dua tiga empat lima enam enam tujuh delapan nah sekarang saya dari sini teman-teman ya maaf nah coba lihat ke sini Pak lihat masuk malam oke tadi apa kita bahasa apa itu nah aku ih okaygt u & ampoh i Even Concentra si A I U E O A I U E O Ular Ular Larilur Ular Larilur Kaki Coba kalau kaki gampang Kaki Kukaki Koko Kaki A Coba A I U E O Kakiku Ada Dua Tunggu dulu Kaki 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 Digerakkan A Coba Ikuti saya Pak Ikuti saya A A I U E O A I U E O Nah Jadi itu Teman-teman ya Silahkan bagikan video ini Teknik dasar Bagaimana Cara Mengatasi Struk Yang susah bicara Dan Dasar-dasarnya Jika Sakit kepala Video ini Juga bisa Dipraktikan Bagikan video ini Sebanyak-banyaknya Yang belum subscribe Silahkan Tekan tulisan subscribe Yang ada di bawah video ini Salam sehat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih